Intro Hai semuanya, welcome back with me Akhirnya setelah sekian lama, aku upload video baru Anyway, gimana kabar kalian? Semoga baik selalu ya Sesuai judul video, di video kali ini aku bakal bikin study with me lagi Dan di tengah video, aku juga bakal selipin beberapa tips buat kalian memulai semester baru Khususnya buat anak sekolahan Tips ini aku ambil dari pengalaman aku kalo lagi memulai semester baru Jadi jangan lupa buat tonton videonya sampe akhir Oh iya, di video itu aku lagi ngisi to-do list aku buat hari ini Langsung aja aku mau ngerjain to-do list Kalian ini bakal jadi tips pertama buat memulai semester baru Tips yang pertama yaitu buat list materi untuk semester yang akan datang Kenapa aku bilang buat list materi? Karena dari list materi ini bisa kita pake buat target Jadi kita bisa tau, oh di semester ini aku harus selesain materi A, B, dan seterusnya Di study tips sebelumnya juga aku udah pernah singgung tentang list materi Soalnya list materi ini tuh berguna banget Kenapa? Karena kita jadi gak terlalu kaget gitu loh Di semester ini kita bakal pelajari apa aja Untuk list materi yang aku bikin kali ini aku khususin buat materi semester 2 Tapi aku juga ada selipin beberapa materi semester 1 Karena di sekolahku ada beberapa materi semester 1 yang belum selesai Oh iya buat kalian yang pengen list materi untuk kelas 7 sampai kelas 12 Baik itu semester 1 ataupun semester 2 Aku udah pernah bikin Nanti link dari list materinya bakal aku taruh di deskripsi di bawah Jadi jangan lupa buat di cek Oke aku udah selesai bikin list materinya Ini cuma pelajaran kokok, aku sampe pelajaran sejarah Indonesia Oh iya disini aku pake notebook dari Sinar Megastore Nah sekalian aja aku bakal bikin haul beberapa stationery yang aku beli buat semester baru Yang pertama ada Mean Forest Notebook Ini notebook yang aku pake buat list materi tadi Covernya lucu banget, ada tulisan Mean Looking for My Little Secret Jujurly aku suka banget sama notebook ini Karena covernya lucu, terus jenis kertasnya juga bagus banget Kertasnya ini tuh lembut guys, jadi ya enak deh buat dipake nulis Anyway, punya aku ini ukurannya B5, isinya ada 67 lembar Selanjutnya ada Full Energy Dark Mini Stationery Set Sesuai namanya, karena dia stationery set Jadi disini ada beberapa stationery Mulai dari memo pad, sticky notes, dan ada pembatas buku juga loh Dan memo padnya tadi aku pake buat bikin to-do list di awal video tadi guys Selanjutnya disini ada The Diffuse Nature Label Sticky Notes Aku punya yang fluorescence, dia ada berbagai jenis lainnya Dan ini aku suka banget karena desainnya estetik banget sih Ini bisa kalian pake buat ngebatas buku, ngehias jurnal, atau bikin notes kayak gini Oke lanjut, ini gel pen yang aku pake tadi Ini namanya Fancy Pupen Gel Aku pilih desainnya unicorn, and this is really cute guys Ini bagian tipnya, dia tip yang runcing gitu Ukurannya 0,5mm Kenapa aku suka banget sama gel pen ini? Karena waktu dipake dia lancar tanpa macet-macet sama sekali Jadi ya, aku suka banget sama gel pen ini Barang selanjutnya disini ada Sinermega Planner Aku punya yang Weekly Planner dan Monthly Planner Ini ukurannya A5 Beneran deh, ini bakal berguna banget buat semesternya akan datang nanti Aku biasanya pake planner ini buat Steli Planner Kalian bisa isi, misalnya hari ini ada dapet materi ini Terus belajarnya sampai jam segini Nah ini dia contohnya, aku ada kasih durasi jam gitu Karena sekarang ini udah selesai PASnya Alias udah gak terlalu belajar lagi Jadi untuk bulan Desember ini lumayan kosong guys Nah, kalau kalian tertarik sama stationery yang udah aku kasih tau tadi Kalian bisa langsung aja cek IG-nya Sinermega Store Atau kalian bisa langsung ke Shopee-nya Nanti linknya bakal aku taruh di deskripsi Dan aku juga mau kasih tau kalian Kalau Sinermega udah hadir di Jogja, sumber Sari Junction Dan Sinermega juga lagi open dropshipper Jadi buat kalian yang tertarik, nanti linknya bakal aku taruh di deskripsi Oke lanjut, sekarang aku mau bikin catatan biologi tentang sistem peredaran darah Sebelumnya loose lip-nya aku bagi 2 dulu biar muat banyak Dan lanjut deh aku bikin headernya pake breast pen Oh iya, ini juga bakal jadi study tip selanjutnya Yaitu mulai mempelajari materi semester yang akan datang Biasanya kalau habis PAS atau UAS itu bakal ada waktu senggang kan Nah, waktu senggang itu biasanya aku pake buat mempelajari materi yang akan datang Tapi disini aku gak mempelajari semua materi Aku cuma mempelajari materi awal-awal aja Selain itu, ini juga berhubungan sama tips yang pertama tadi Yaitu tulis materi Nah, jadi dari tulis materi itu Kita jadi tau di semester yang akan datang ini Bakal mempelajari materi apa aja Oh iya, kalian juga jangan lupa buat istirahat Karena ini posisinya kalian habis UAS atau PAS Jadi kalian bisa belajar dengan santai aja Lanjut ke tips selanjutnya Yaitu evaluasi semester sebelumnya Tips kali ini juga gak kalah penting Karena kita bisa ambil beberapa kesalahan Dan pelajaran dari semester kita sebelumnya Contohnya, kesalahan aku waktu semester 1 kemarin Aku belajar buat persiapan ulangan semester itu udah lumayan lama Tapi karena aku tiba-tiba disuruh buat wakilin sekolah buat ikut lomba Alhasil persiapan UAS aku kurang matang Jadi kesalahan aku waktu itu, aku kurang manajemen waktu antara lomba dan juga belajar buat UAS Jadi aku bakal berusaha sama diri aku sendiri buat semester yang akan datang untuk memanajemen waktu sebagus mungkin Lanjut ke tips selanjutnya yaitu menenamkan motivasi dan semangat baru Nah dari tips ketiga tadi yaitu evaluasi semester sebelumnya Kalian bisa menenamkan motivasi dan semangat kalian yang baru Kalau kalian udah ngoreksi kesalahan kalian pada semester sebelumnya Aku yakin semangat belajar kalian bakal tumbuh lebih besar Intinya kalian harus tanamkan niat kalian buat lebih bagus daripada semester sebelumnya Lanjut ke tips selanjutnya Dan ini juga menjadi tips terakhir Yaitu buat study planner untuk semester yang akan datang Nah mumpung ini mau semester baru Menurut aku cocok banget buat kalian memulai study planner Dari study planner itu kalian juga bisa ngetrack belajar kalian waktu satu semester Aku cuma pake planner biasa buat bikin study planner Contohnya aku pake planner dari Sinar Mega yang udah aku kasih tau sebelumnya Nah itu tadi study tips buat memulai semester baru dari aku Mungkin kalo kalian ada tambahan kalian bisa taro aja di kolom komentar Oh iya disini aku masih nyatet sambil belajar biologi Karena aku pengen nyelesaikan satu subab langsung makanya ini rada lama Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nah ini materinya tinggal dikit Karena aku udah males buat ngambil kertas baru Jadi aku disini tempelin kertas bekas ke catatan yang tadi Nah ini lanjut sorenya aku mau belajar fisika sambil bikin catatannya juga Disini aku bakal bikin catatannya di Minforest Notebook yang udah aku kasih tau sebelumnya Untuk catatan kali ini aku bakal bikin header yang biasa aja gak terlalu rame Dan lanjut deh aku bikin catatannya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Nah mungkin ini bakal jadi penghujung buat video kali ini Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton Semoga videonya bermanfaat See you on my next video Bye bye